Intro Selamat siang Pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan DLV Delfin Barus ST, membuka dapur umum dan menggelar doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan serta milat ke-76 Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan pelaksanaan Open House menyambut tahun baru 2023 di kediaman Delfin Barus Komplek Perumahan BTN Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Sabtu 21 Januari 2023 Delfin pada media mengatakan, menindak lanjuti instruksi DPP PDI Perjuangan perlu diketahui juga pada waktu yang bersamaan adalah hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi partai sekaligus memperingati hari lahirnya Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dengan membuka dapur umum untuk memasak bersama, kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat dan undangan Kemudian setelah masak bersama selesai, akan ada ibadah bersama sekaligus dilanjutkan dengan pemberian tali asli kepada anak yatim piatu, panti jompo, disabilitas, duafa, serta kadar yang membutuhkan Delfin mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kadar sumut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Wong Cili Perhatian yang kita berikan saat ini yaitu dalam bentuk kita memberikan sedekah kepada kaum-kaum kita bukan hanya yatim piatu dan yang lainnya tetapi juga kaum duafa termasuk juga sedekah kepada kadar-kader partai yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera buat kita semua Salam, Om Swasti, Batu, Namo Budaya, Salam Kebajikan Oras Bejua-jua, Jahobu Saya Delvin Barus, Kota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sumut Ampat, Kedeng Tinggi dan Gawipacel Serendang Berdagai dari Faksi BDI Perjuangan Hari ini kami akan melaksanakan seperti perintah harian Ibu Megawati Soekarno Putri dalam rangka hut BDI Perjuangan yang ke-50 Dan sekaligus kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Bunda Aja Megawati Soekarno Putri Yang jatuh pada 23 Januari Hari ini juga sebagai ulang tahun Sebagai rasa syukur kami Masyarakat Keupatan Serendang Berdagai dan Sayang Kota DPRD Akan membuka dapur umum Untuk menjamu para warga kita di sekitar Kediaman kita di Jalan Gunung Metimbang Kota Timbing Tinggi ini Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Yang kami dengan masyarakat bersama Untuk memasak makanan yang harus kita bagikan kepada masyarakat Kediaman Kota Timbing Tinggi Dan oleh karena itu Dengan kesibukan para Ibu-Ibu setelua Tentunya ini kita akan buat sebagai gotong royong Dalam rangka untuk mengembut Melaksanakan Udah tahun kedi berdagang Oleh karena itu Kami juga didampingi Sebagai juru masak Ada Mbak Elia Ini dia Ini sebagai juru masak Yang hari ini juga Dan para Ibu-Ibu yang ada di sini Dan ada juga sebagai ketua Umum panikia Yang berkaitan dengan Karena hari ini Masyarakat keupatan Sertang Pedagai Dan Kota Timbing Tinggi Kita bersama-sama Dalam rangka juga Open House Saya sebagai kota DPRD Oleh karena itu Mbak Elia ini saya tanyakan Karena sebagai juru masak Ini apa kira-kira Yang sudah dimasakkan Untuk kita bagikan kepada masyarakat Yang sudah dimasakkan Ada Bindang daging Ada ayam semur Ada Apa yang menempat Terijos Ada juga Ada 70% Sudah selesai Ya jadi Sudah 70% Dalam jam 12-15 Kita akan Kita akan Bersama dengan Namun Dan Sementara itu Ibu Eli koordinator Dapur umum Kepada media Mengatakan Bahwa kegiatan masak Yang dimulai pagi tadi Cukup menguras tenaga Apalagi kondisi hujan Mulai pagi Menyebabkan Kayu bakar Sulit menyala Dan harus dibantu Dengan kompor gas Eli mengatakan Tanda berumum Delvin Barus ini Menyiapkan 6.000 porsi Dan dibuka Hingga pukul 12 malam ini Untuk jumlah personil Yang ikut rewang Lebih kurang 30 orang Tenaga sukarelawan Memasak berbagai menu Dan dibagi 3 sesi Yakni siang Sore dan malam hari Ini untuk berapa porsi Sekitar 6.000 6.000 6.000 Berapa orang Yang masak ini semua Kami 30 Kira-kira Ada 30 Yang Yang Merajangin ya Yang 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 Apa yang Untuk masak-masak ini Dilibatkan orang Sini semua ya Orang sini ya Ada yang orang Yang di Yang masak ya Pak Kalau yang disini-sini Kan ada dari Dari sini ya Oh gitu ya Untuk menunya Yang trip pertama tadi Apa-apa aja Tadi Tadi Pak Udah Jumlah Semuanya Udah itu Apa Terijos Iya Terijos Yang apa itu Yang sebesar Campur peti ya Ya Udah itu Semuanya Oh gitu ya Cukup mewah lah ya Apa makanannya Yang kedua Pak Itu Ya Dagingnya itu Juga Dagingnya itu juga Rendang juga Cuma diganti dia Datang Ini motong sendiri Atau enggak apa lembu Berapa ekor Satu ya Yang besar ya Untuk Apa yang diundang ini Orang mana aja Bebas umum Bebas Umum ya Pokoknya Hari ini Makan gratis lah ya Makan gratis ya Hari ini Pokoknya Tamu yang ada Mau makan Silahkan gitu ya Oh gitu ya Di depan pun banyak Pak Ada lontong sate Di depan banyak ya Apa Makanannya Lontong sate Jadi Menunya berapa macam aja Ini untuk sore ini Menunya Ini Pak ada Cukup rendang Oh gitu ya Ya ada Tau cukikil Tau cukikil ya Sob ya Oh gitu Ada ini juga Menunya Cuma Habis itu Nanti kalau selesai Ada kerang rebus Kerang rebus Wih keren ya Iya 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 Ini untuk Yang kerja disini Dapur umum Di Apa Di Gotong royong Atau dibayar gitu Gotong royong Pak Sukarela Sukarela ya Oh gak dibayar ya Gak dibayar ya Oh gitu ya Oh gak ada di apa ya Gak ada dibayar gitu ya Tapi tetap ada apanya ya Ada chipnya lah ya Gak maksudnya Ada pemandu Masaknya lah gitu ya Oh ibu ya Namanya siapa bu Bu Pergiatan Parti besar gini bu Kalau aku Biasa di peser-peser Pernikahan ya Kalau peser-peser Bini disini Udah dua kali Dua kali ya Saya pernah Kemari juga Waktu acara Apa Iya Yang masak ya Tapi semangat Yang gak ada Mengeluh ya Semua ya Walaupun Hujan Hujan ya Iya Ada gak kendala Dalam Masak-masak Dapur umum ini Kayu ya Basah ya Karena hujan ya Iya Kompor ya Gitu ya Artinya melibatkan 30 orang lah ini Untuk masak 6.000 ya Luar biasa ya Luar biasa ini Iya 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 lah Bantu-bantu Sekedar ya Oke Bu Eli Terima kasih Atas informasinya Hadir pada acara tersebut Bupati dan Wakil Bupati Serdang Berdagai Haji Dharma Wijaya Haji Adlin Tambungan Ketua Wakil Ketua DPRD Serdang Berdagai M. Ilham Ritonga Merlin Barus Wakil Ketua DPRD Kota Teping Tinggi Iman Irtian Saragi Anggota DPRD Kabupaten Serdang Berdagai Dari fraksi BDI Perjuangan Fungsionaris DPC BDI Perjuangan Sekabupaten Serdang Berdagai Tokoh Agama Tokoh Masyarakat OKP LSM Serta Masyarakat B.J. Wali Kota Teping Tinggi M. Di Mianti Kapolsek Rambutan AKP Iswadi Ketua BGAG Sergei Jawarman Simarmata Dan Pendeta Dr. Alex Ginting Persamaan Ibadah Bersama Dan Kepadaan Tahun 2023 Saya kira Ini yang bisa kami Tersembahkan Untuk masyarakat Rakyat Kabupaten Serdang Berdagai Dan Kota Teping Tinggi Kiranya Dalam rangkaian acara hari ini Kita bersama-sama Dan kami berharap Bupada masyarakat Kabupaten Serdang Berdagai Dan Kota Teping Tinggi Mari kita Bersama-sama Karena ini adalah Untuk rakyat Dan hiburan rakyat Hari ini Sampai malam Kita lakukan Bersama-sama Di sini Dan dihibur oleh Para artis-artis kita Yang sudah Kita undang Pada hari ini Demikian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swasti Swasti Namun Budaya Salam Salam Kebatikan Mejuah-juah Horas Merdeka 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 Dari Kota Teping Tinggi Sumatera Utara Tim Liputan Budiman Manik Mona Nisa TV Mengabarkan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video